Selamat ketemu lagi. Sekarang adalah November 3, tahun 2017. Dan kita mau teruskan pelajaran kita tentang perjanjian yang diberikan kepada Abram. Perjanjian yang diberikan kepada Abram di kejadian 15. Yang waktu dia keluar dari Babylon, yang dia keluar dari Ur of Chaldees, dia pergi ke Haran. Dan di sana dia diberikan perjanjian. Bahwa benihnya akan banyak dan lebih banyak dari bintang. Tapi juga dibilang bahwa benihnya itu adalah benih yang sudah dijanjikan di kejadian 3 ayat 15. Benihnya itu yang datang adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi benihnya sudah dijanjikan tanah yang dia berdiri di itu, yang dijanjikan kepada Abram. Tanah yang dijanjikan adalah Kanaan. Dan dia punya perjanjian. Kita sudah pelajari ya. All right, mari kita pergi ke slide-nya. Kita selalu belajar berdasarkan pelajaran Masmur 23. Karena pelajaran Masmur 23 itu membuat pola di mana kita tahu itu rencana keselamatan. Rencana keselamatan sudah dikasih di Masmur 23. Dan rencana keselamatan itu berdasarkan perjanjian yang sudah diberikan di Taman Eden setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan pada waktu itu dijanjikan bahwa akan ada benih. Benih yaitu adalah Tuhan Yesus sendiri. Oke. Dan benih ini sudah dijanjikan juga kepada Abram. All right. Oke, kita ulang lagi. Patriarch and Proverbs. Patriarch and Proverbs halaman 281. Sebelum mereka keluar dari Mesir. Umat Israel di bawah petunjuk Musa. Sudah meminta gaji mereka yang tadinya tidak dibayar. Dan orang-orang Mesir dengan senang hati memberikan gaji yang tadinya mereka tidak mau kasih. Right. Dan mereka sekarang sudah keluar dengan penuh, dengan kaya, dengan banyak kekayaan. Karena tadinya tidak dikasih gaji. Sekarang dengan senang hati mereka mau keluar. Karena mereka sudah, orang Mesir sudah sekarang takut kena balah. Sudah kena sepuluh balah. Sampai akhirnya mereka dengan senang hati kasih kekayaan kepada orang-orang Israel. Pada hari itu, selesailah sejarah yang sudah diberikan kepada Abraham. Waktu perjanjiannya diberikan di Haran. Berapa tahun sebelumnya? Oke, pertanyaan saya. Berapa tahun sebelumnya? Centuries. Nyonya White bilang beberapa abad. Berapa abad sebelumnya sudah diberikan perjanjiannya? Perjanjiannya berapa abad? Berapa lama perjanjiannya sudah diberikan? Waktu generasi. Oh, bukan satu generasi. Waktu Abraham diberikan perjanjiannya, dia di mana? Di Haran. Dia diberikan perjanjiannya. Lalu diberikan, anak-anak kamu akan dijajah berapa tahun? Dientrate berapa tahun? 400 tahun. Tapi janjinya, berapa tahun janjinya? Menurut buku Galatia. Berapa tahun janjinya? Sudah diberikan. 430 tahun. 430 tahun. Jadi, 430 tahun janjinya sudah diberikan. Anak-anak kamu akan keluar dari Mesir 430 tahun. Hari itu, selesailah nubuatan. 430 dan 400. Dua nubuatan itu selesai. Dua nubuatan itu selesai. Thy seed shall be a stranger. Benihmu akan menjadi petualang di tanah yang bukan tanah mereka. Dan mereka akan di-afflict, akan dijajah, akan di-persulit 400 tahun. Mereka di-afflict dari sejak 400 tahun itu mulanya kapan? Di-afflict. Kapan mereka pertama kali di-afflict? Kapan di-persulit? Di-persulit. Waktu Isaac di-mock. Waktu Isaac di-mock. Di-olok-olok. Oke, 400 tahun sebelumnya. Dan pada waktu itu, nanti negara yang menjajah kamu, saya akan hukum. Dan di-hukum juga waktu 10 bala. Oke. Lalu mereka itu akan keluar dengan with a great substance. Dengan tenaga yang keluar, dengan kekayaan banyak, mereka keluar. Oke. 400 tahun sudah di-nubuatkan dan sudah jadi. Sudah di-nubuatkan dan sudah di-nubuatkan dan pada hari itu juga on the self-same day. Jadi hari yang sudah di-nubuatkan itu juga. Mereka keluar. Karena hari yang mereka keluar itu adalah hari apa? Hari ke-14 bulan pertama. Oke. Hari ke-14 bulan pertama. Hari itu juga mereka keluar. Dan mereka dilepaskan dari orang-orang Mesir. Mereka punya musuh. Oke. Alright. Jadi saya mau ulang lagi. Kalau kita bisa ingat. Ingat. Abraham minta. Janji. Bagaimana saya nggak punya anak? Eh, itu lihat itu di mana? Di langit. Segitu banyaknya bintang. Segitu akan banyaknya benih kamu. Mana buktinya? Buktinya apa? Alright. Ambil tiga binatang. Sapi, kambing, domba, dan dua burung. Alright. Belah. Belah itu sapi, kambing, domba. Dan, tapi burung-burungnya tidak boleh dibelah. Oke. Jadi ada empat di sini, empat di kiri, empat di kanan. Artinya apa? Oke. Yang kita sudah pelajari waktu itu. Empat di kiri dan empat di kanan. Waktu dibelah itu. Itu artinya apa? Empat generasi sebelum dan sudah. Empat generasi ya. Empat generasi di kanaan. Dan empat generasi di? Di Mesir. Alright. Setelah itu apa datang? Ada burung yang datang. Yang mau makan itu persembahan. Tapi diusir. Artinya apa itu? Burung yang diusir itu siapa itu? Orang-orang Mesir ya. Yang tetap mau menjajah dan membunuh mereka. Diusir. Oke. Setelah itu ada kegelapan. Lalu di dalam kegelapan timbul apa? Dua lambang. Dua lambang kehadiran Tuhan. Apa lambangnya? Dua lambang. Apa dua lambangnya? Kehadiran Tuhan. Ada dua lambang kehadiran Tuhan. Waktu sedang gelap. Apa lambangnya? Ada api. Ada api. Lalu yang satu lagi ada apa? Ada dapur. Ada dapur api. Lalu ada dapur api dan asap. Dapur api yang berasap. Lalu ada lampu. Lampu api. Oke. Lampu api itu apa ya? Kalau itu bahasa Indonesia apa? Bukan kayak lilin sih. Tapi lamp ya. Sama kayak itu. Iya ya. Lantera. 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 Oke. Jadi ada lantera. Dan juga dapur api yang berasap. Oke. Itu melambangkan kehadiran Tuhan. Alright. Oke. Ingat. Itu yang diramalkan dulu. Sekarang sudah terjadi. Mereka keluar setelah 400 tahun. Dan juga 430 dari perjanjian. 430 dari perjanjian. 400 tahun dari Ismail mengolok-olok Israel. Oke. Alright. Oke. Kita lihat. Jadi ini waktu di Mesir. Mereka itu dalam kegelapan. Dalam kegelapan. Di dalam bondage. Karena diperbudak di situ. Di dalam perbudak. Lalu datanglah gembalanya. The Lord is my shepherd. Dan gembalanya yang menggembalakan mereka keluar dari Mesir. Sebenarnya Tuhan. Ya betul Tuhan. Tapi yang dipilih Tuhan untuk menggembalakan mereka. Dia punya representative adalah Musa. Ya Musa waktu lahir. Disitulah dia menjadi akan dipilih sebagai gembala. Alright. Dan mereka itu akan makan rumput hijau. Di mana? Di tanah Goshen. Mereka akan makan rumput hijau di tanah Goshen. Tapi mereka diperbudak. Diperbudak di sana. Dan setelah bala yang ketiga. Mereka selamat di Goshen. Dari bala empat sampai bala nomor sepuluh. Dan di Mesir kena semua bala-bala itu. Semua sepuluh bala itu kena di Mesir. Dan lambang dari kegelapan adalah bala nomor enam. Karena bala nomor enam itu debu. Ashes. Ashes itu debu ya. Debu dari dapur api. Diambil oleh Musa. Lalu dia buang ke udara. Lalu nanti menjadi penyakit. Buat orang-orang Mesir. Jadi dapur api itu sudah terwujud. Waktu zamannya. Waktu zamannya siapa? Waktu zamannya Musa. Dia ambil itu debu. Dia buang dari dapur api. Jadi dapur apinya itu terwujud waktu. Digenapi waktu. Waktu apa? Waktu bala nomor enam. Dan juga ada kegelapan di bala nomor sembilan. Alright. Jadi enam dan sembilan itu melambangkan kegelapan. Dan juga kita tahu. Waktu ada kegelapan. Akan ada. Akan ada. Presence. Ada kehadiran Tuhan. Akan kehadiran Tuhan. Alright. Setelah mereka keluar. Waktu mereka keluar. Mereka pertama kali keluar dari Mesir. Tempat yang pertama kali mereka pergi adalah. Sukos. Oke. Saya mau. Saya mau minta. Ada yang baca ini ya. Exodus 13 ayat 20 sampai 22. Alright. Lalu saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Sebisanya. Oke. Ada yang boleh baca? Exodus 13 sampai 20 sampai 22. And they took their journey from Sukkot and encamp in Edom in the edge of the wilderness. And the Lord went before them by day and a pillar of a cloud to lead them the way. And by night and a pillar of fire to give them light to go by day and night. They took not away the pillar of the cloud by day nor the pillar of fire by night from before the people. Nah. Terima kasih. Jadi mereka pertama pergi keluar dari Mesir. Pertama kali mereka pergi keluar mereka ke Sukkot. Ya. Oke. Sukkot ini artinya apa? Kalau ada yang punya e-sword Sukkot ini artinya apa? Ada yang ada punya diksionarinya langsung di mereka punya iPhone atau di apa? Di teleponnya. Sukkot artinya apa ini? Sukkot artinya bus. Bus ya. Kemah-kemah. Kemah-kemah yang dibikin dari daun-daun. Right. Sukkot. Ini kemah-kemah. Jadi seperti mereka waktu mereka pergi itu mereka kan harus tinggal di dalam kemah-kemah. Selama 40 tahun mereka mengembara. right. Jadi tempat yang mereka pergi pertama Sukkot. Itu artinya bus. Artinya kemah. Right. Setelah itu mereka pergi ke isem. Isem itu di pinggir Padang Belantara. Jadi waktu dari Mesir mereka ke Sukkot lalu ke isem. Isem ini di pinggir Padang Belantara. dan di sini mereka dipimpin oleh awan dan api. Ini belum menyebrang ya? Belum. Mereka baru mau masuk ke Padang Belantara. Belum masuk Padang Belantara. Sudah mulai. Sudah mulai. Belum masuk ke air di Laut Merah. Belum. Right. Mereka dipimpin oleh awan dan api. Oke. Awan dan api itu melambangkan apa? Apakah yang dilambangkan oleh awan dan api? Kehadiran Tuhan ya, Kak? Kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan waktu di Abraham dilambangkan oleh apa? Lantern dan asap. Ini apa? dapur api kan ada asap. Right. It's a kalau baca di keluaran 15 ada asap dari dapur api. Jadi ada lantern and smoking furnace. Lantern and a light and smoking furnace. jadi kita tahu ini dilambangkan melambangkan apa yang sudah dilihat oleh Abraham. Waktu itu api dan dapur api dengan asap datang dan membakar semua persembahan. Oke. jadi dapur api yang membakar persembahan itu dilambangkan oleh apa? Ada cerita juga. Ini kita ulang apa yang kita sudah bikin beberapa hari lalu ya. Karena ada beberapa yang tidak ada. Oke. Dapur api. Ada ingat dapur api itu cerita dari mana itu? Daniel. Bukan Daniel. Ya memang Daniel ya. Daniel 3. Oke. Tapi siapa yang harus masuk ke dapur api? Sadraq Mesra Benegi. Jadi itu mereka menjadi apa? Waktu mereka itu mau dibakar itu mereka sebenarnya melambangkan apa mereka itu? Mereka melambangkan sacrifice. Karena mereka itu mau dibakar di apa? Di api. Mereka itu dilambangkan oleh sacrifice. Jadi sacrifice itu dibakar oleh api. Dibakar oleh kehadiran Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus itu kalau membakar kita apa artinya kalau Tuhan Yesus membakar kita sebagai kita ini sebagai sacrifice. Apa maksudnya? secara spiritualnya. Artinya apa ini? Kita masuk dalam ujian pencobaan. Dan kalau kehadiran Tuhan Yesus itu membakar kita dalam kita punya kita punya apa trials and temptations. Kita punya trials and temptations. Kalau kita suci apa terjadi kepada kita? sama yang terjadi sama Sadrach Masek dan Abednego. Tidak terbakar. Tidak terbakar. Makan tambah murni. Karena emas yang dibakar akan menjadi lebih terang. Yang mencerminkan. Dan waktu Sadrach Masek dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur api. Apakah mereka punya pakaian terbakar? Tidak terbakar. Karena mereka sudah memakai jubah righteousness of Christ. Mereka sudah pakai jubah righteousness. Jadi sebelum masuk dapur api sudah harus mempunyai jubah righteousness supaya tidak hangus di dalam dapur api. karena kehadiran Tuhan itu akan membakar orang yang mempunyai dosa. Dan mereka itu akan mati. Tapi mereka yang memakai jubah righteousness malah bertambah murni. Mereka punya experience. Mereka sudah mempunyai perfection of character. Characternya sudah perfect. Jadi di situ mereka akan diangkat. karena Sadrach Maishak dan Ambenigo di dalam dapur api mereka bertemu sama Tuhan Yesus. Jadi mereka di situ sudah mencerminkan karakter Tuhan Yesus. Mereka ketemu dengan Tuhan Yesus. Mereka mendapatkan maravision dan mendapatkan marah experience. Marah experience itu adalah mereka bisa mencerminkan tabiat Tuhan Yesus. Mereka ketemu mereka berdiri sama bersama sama dengan anak Allah di dalam dapur api ini. Mereka ketemu sama Tuhan Yesus di dalam dapur api. Karena itu kehadiran Tuhan di dalam dapur api. Jadi kalau tidak salah kita sampai di sini waktu lalu. ini saya kasih lambang di sini. Pada waktu mereka pergi ke Isam dari Sukos di situ anak-anak pertama di consecrate di persembahkan di consecrate anak-anak pertama itu di anak-anak sulung di dedikasi anak sulung dedikasi kenapa mereka dedikasi anak sulung kenapa anak sulung didedikasi di situ mereka harus ingat apa yang barusan terjadi baru kemarin terjadi kepada anak-anak sulung di di Mesir anak sulung yang yang anak Israel apa anak-anak Mesir semua mati tapi disini anak-anak sulung dari orang-orang Israel orang-orang yang setia kepada Tuhan mereka selamat jadi didedikasi dan juga mereka itu membuat peringatan bahwa waktu mereka keluar dari waktu keluar mereka keluar dari Mesir apakah mereka bisa membawa roti yang ada ragi kenapa mereka harus membuat roti yang tanpa ragi kenapa mereka harus bawa roti tanpa ragi waktu mereka keluar dari Mesir ragi itu artinya apa melambangkan dosa tapi secara literal apakah gunanya ragi itu supaya dia meneroti tambah besar apakah mereka banyak waktu untuk tunggu roti naik mereka tidak ada waktu mereka tidak ada waktu jadi waktu mereka keluar mereka bilang kamu tidak boleh bikin roti yang ada ragi kamu hanya makan makan istilahnya makan makan roti kering crackers begini yang tidak ada raginya karena harus keluar dengan cepat tidak ada waktu untuk tunggu roti naik jadi jangan bikin roti pakai ragi rotinya yang kering saja karena tidak ada waktu mereka harus keluar dengan cepat waktu dikasih oke malam ini anak-anak sulung dari orang-orang Mesir mati malam itu juga mereka keluar sebelum pagi mereka sudah keluar sebelum pagi mereka sudah keluar dari Mesir tidak ada waktu untuk tunggu roti naik makanya mereka makan unleavened bread jadi disitu mereka mulai unleavened bread hari pertama setelah keluar jadi hari tanggal 14 bulan pertama adalah Passover karena karena malaikat Tuhan sudah pass over sudah melewati orang-orang Israel sudah pass over waktu mereka keluar besoknya tanggal 15 adalah feast of unleavened bread makanya adalah feast of unleavened bread bahwa mereka keluar dengan cepat mereka keluar dengan cepat dari 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 mana dari dari Mesir dan leaven itu tidak boleh ada tidak boleh ada dosa oke itu melambahkan tidak boleh ada dosa alright oke jadi feast of unleavened bread jadi selalu itu ada hari ke 15 bulan pertama karena mereka keluarnya hari ke 14 bulan pertama hari ke 15 mereka bikin feast of unleavened bread mengingati bahwa mereka keluar dengan cepat dari dari Mesir dan dilambahkan tidak boleh ada dosa karena disitu ada kehadiran Tuhan dilambahkan oleh api dan asap oke jadi mereka ini sedang dipimpin right dipimpin ingat Masmur 23 2 he maketh me to lie down dia membuat kami berdiam di green pastures oke and then he lead us lalu dia membawa memimpin kami ke still waters right jadi yang pengalaman berikut setelah ini harus apa harus dipimpin ke air oke air apa pengalaman mereka setelah ini harus dipimpin kemana karena sekarang ini ada pemimpinan dipimpin oleh api dan api dan awan dipimpin kemana harus dipimpin kemana menurut Masmur 23 tahap tahap yang berikut dibanding kemana dari green pastures dari rumput hijau dipimpin mereka kemana oh bukan to still waters harus ke air oke airnya dimana jadi dari green ke ya setelah mereka keluar dari Mesir lalu di lead di lead oleh di lead oleh awan dan api di lead nya kemana air still waters airnya apa secara literalnya airnya dimana mereka mereka ketemu air langsung laut merah oke mereka harus ke laut merah betul abis ini mereka harus ke laut merah kalau enggak Masmur 23 salah Exodus langsung Exodus 14 dari isem mereka langsung kena laut merah langsung dibawa ke ketemu air lalu apa kita tahu ceritanya kita tahu ceritanya oke ada yang mau baca Exodus keluaran 14 ayat 21 dan 22 lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering maka terbelahlah air itu demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka yang kita tahu ada angin timur disini ada angin timur oke kita tidak usah pelajar tentang angin timur angin timur itu pelajaran tersendiri oke tapi kita tahu mereka harus ketemu kepada lautan ini adalah still waters ini adalah air yang mereka ketemu mereka dipimpin ketemu air alright ketemu air dan disini pengalaman mereka oke Masmur 77 ayat 19 dan 20 Masmur 77 ayat 19 dan 20 ada yang mau baca mereka itu dipimpin right Masmur ini Masmur 23 ayat 2 thou leadest me to the still waters aku dipimpin pergi ke apa ke air yang tenang alright tempat jalanmu adalah di laut dan apa path jalanmu di dalam air yang besar alright thou leadest me engkau menuntun umatmu seperti flock seperti domba-domba right di di bawah tangan Musa dan Harun jadi Musa dan Harun dipilih oleh Tuhan untuk membawa orang-orang Israel seperti domba-domba pergi ke air right dan domba-domba itu pergi air untuk minum tapi juga kita tahu apa yang terjadi di air itu still waters apa yang terjadi di air itu ingat garisnya apa terjadi di air itu apa terjadi kepada domba-domba bukan hanya mereka minum tapi mereka di apa dibersihkan dibersihkan ini garisnya apa yang dilambangkan 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4 ada yang membaca 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4 10 moreover brethren I will not that ye should be ignorant how that all our fathers they were under the cloud and all passed through the sea and we all baptized unto Moses in the cloud and in the sea and did all eat the same spiritual meat and did all drink the same spiritual drink for they drank of that spiritual rock that followed them and that rock was Christ okay jadi mereka punya pengalaman mereka dibawa ke air itu dan mereka itu makan makanan dan mereka juga minum tapi waktu mereka punya pengalaman literal dan juga itu bisa di spiritual untuk kita right mereka itu juga makan spiritual meat kita juga harus makan spiritual meat mereka itu spiritual drink kita harus minum spiritual drink dan mereka waktu masuk ke dalam lautan merah itu mereka apa yang terjadi kepada mereka mereka di di baptis okay apakah Tuhan Yesus dipimpin right right waktu apa di baptis setelah dia baptis dia dia juga dipimpin oleh the spirit ke padang belantara alright jadi mereka ini ada spiritualnya meaningnya bahwa mereka waktu di mereka masuk ke dalam air istilahnya mereka masuk ke dalam red sea laut merah itu yang terbuka mereka istilahnya mati supaya dibangkitkan di sebelah di ujung sana seperti baptisan juga ya seperti dibaptis karena ini garisnya kalau kita lihat persis sama dengan waktu Tuhan Yesus dibaptis ini mereka dibaptis di laut merah right oke dibaptis di laut merah jadi kita punya kita punya setelah kita juga kita juga mengetahui sudah belajar setelah kita belajar kita juga harus dibaptis dibaptis itu bukan hanya melambangkan kita mati tapi melambangkan bahwa kita sudah kasih tahu kepada dunia kita harus kasih tahu kepada dunia kita punya kepercayaan itu melambangkan our conviction dan disini mereka harus kasih tahu kepada orang-orang Mesir siapa itu Tuhan dan siapa Tuhan mereka itu lebih kuat daripada Tuhan-Tuhannya apa ilah-ilahnya Mesir right oke alright setelah setelah mereka ini melewati setelah mereka melewati laut merah mereka pergi kemana oke ke keluaran 15 ayat 22 sampai 25 eh sebenarnya 22 sampai 27 sorry ya 22 sampai 27 so Moses brought Israel from the Red Sea and they went out into the wilderness of Shire and they went three days in the wilderness and found no water oke berhenti dulu situ terima kasih itu jawabannya alright oke ingat waktu mereka keluar dari Mesir mereka langsung ini sekarang sudah mau masuk pada Melantara dan kita tahu di daerah sana panas mereka hanya bawa roti perbakalan tidak terlalu banyak juga mereka pasti bawa air juga tapi kalau masuk ke dalam padang Melantara nomor satu yang habis kira-kira apa sudah pasti air sudah pasti air karena panas dan setelah mereka masuk kehabisan air reaksi mereka apa murmuring murmuring mereka ngomel nomor satu mereka ngomel hebatnya nyonya ayat bilang mereka itu sebenarnya sudah mengalami segala macam kesusahan mereka itu diperbudak dari sejak lahir dan diperbudak sudah hidup susah tapi cuma beberapa hari tidak punya air sekarang mengomel hebat sekali mereka oke jawaban teruskan ayat 23 jadi mereka keluar dari setelah keluar dari laut merah mereka tempatnya yang pertama mereka pergi setelah jalan tiga hari mereka masuk kemana oke ayat 23 mereka mereka datang mereka datang ke Marah mereka tidak minum air Marah mereka berkata merah jadi nama itu disebut Marah oke berarti disitu marah ini bukan hanya marah vision tapi marah itu artinya apa bitter bitter itu pahit oke marah itu adalah pahit karena airnya pahit jadi mereka ketemu lagi air oke they got water here jadi ingat ini pengalamannya tentang air sekarang thou leadest me to the waters to the still waters mereka masuk di laut merah habis itu mereka dapat air juga tapi airnya pahit oke teruskan Javan teruskan ayat 25 oh ayat 24 sorry and the people murmured against Moses saying what shall we drink and he cried unto the Lord and the Lord showed him a tree which he had cast into the waters the waters were made sweet there he made for them a statue and an ordinance and there he proved them and said if thou will diligently hearken to the voice of the Lord thy God and will do that which is right in his sight and will give ear to his commandments and keep all his statues I will put none of these diseases upon thee which I have brought upon Egyptians for I am the Lord that he let thee oke berarti ya sampai disitu ya terima kasih jawaban tunggu nanti satu lagi ayat tapi untuk sekarang berhenti disitu dulu oke jadi mereka disini sedang di daerah air air daerah namanya Marah dan disitu tidak ada air tidak ada air tawar tapi airnya airnya pahit lalu lalu Musa mengambil pohon dan pohon itu dibuang masuk ke dalam air yang pahit dan air yang pahit itu menjadi menjadi manis menjadi manis dan pohon itu melambangkan siapa kristus melambangkan kristus kita sudah tahu kristus membuat air yang tadinya pahit pohon atau dahan dia bilang sorry ma tree ini tree pohon lalu dibuang lalu jadi tapi itu menambangkan kristus tapi disini kita ingat disini Tuhan membuat statue and an ordinance statue itu artinya apa itu statue and an ordinance ketetapan ketetapan ya ketetapan oke dan disini that and there he proved them prove itu apa ya bukan mau menguji ya karena dia mau menguji mereka oke saya punya kita sekarang harus lihat dia punya dia punya konteks ya setelah air ingat masmur 23 pertama green pastures habis itu waters yang berikutnya apa apa setelah air green pastures lalu waters apa restoration harus ada restoration itu yang tahap keempat oke jadi yang pertama the lord is my shepherd lalu green pastures lalu waters abis itu restoration gimana restoration nomor 4 oke tunggu dulu saya mau kasih lihat konteksnya kita sekarang di nomor 3 disini kita sekarang lagi di air dia bilang oke yang berikut kita akan ke restoration tapi sekarang saya harus kasih ketentuannya dulu right saya harus kasih dia punya dia punya apa what is what is ketentuannya untuk untuk kita sebelum masuk restoration right saya harus kasih hukumnya saya harus kasih saya harus kasih hukumnya dulu right hukumnya begini kalau kamu mengikuti hukum saya kamu tidak akan mendapatkan penyakit-penyakit Mesir right kalau kamu mengikuti hukum saya kamu tidak akan kena penyakit-penyakit Mesir right ingat ini terjadi sebelum tahap reformasi right reformasi oke ingat ini saja dulu oke Jokhan kalau gitu teruskan ayat 27 lalu setelah itu mereka pergi ke ilm di ilm ini adalah ada tempat air juga ini mereka belum belum mereka masih di daerah air ini semua masih di daerah air red sea marah ilm ini masih ada air semua ada air lalu tapi disini adalah 70 palm trees oh 70 70 ini penting sekali oke kita gak usah masuk tapi 70 palm trees jadi di air itu ada palm trees juga right apa hubungannya air sama palm trees tapi ingat mereka sekarang sudah mau masuk sudah di sudah sekarang sudah masuk di desert right dan sekarang mereka sekarang mereka berkemah di samping air dan palm trees oke alright kita belajar dari kita baca dari buku education page 116 the palm tree pohon palm yang yang di apa yang kena matahari yang terik di tengah-tengah di tengah-tengah gurun dan kena angin angin gurun ya tapi tetap hijau dan berbuah di tengah-tengah gurun itu rumput apa dia punya akar makan dari makan air minum air dari living spring dari keluar dari mata air dan dan dia punya tumut dia punya daun-daun yang hijau kelihatan dari jauh bagi mereka yang haus dan dahaga yang berjalan kaki di tengah gurun ini mereka bisa lihat dari jauh ah itu ada palm tree di tengah-tengah gurun pasti di situ ada air pasti ada air yang kita sudah mau mati di sini kalau lihat palm tree pasti ada air di situ the tree of the desert pohon di tengah-tengah gurun itu adalah lambang of what God means the life of these children umatnya yang di dunia ini karena kita hidup di gurun ini tapi kita harus menjadi seperti pohon palem yang di dalam gurun karena kita tahu kita bisa minum air right they are to be the guide to weary souls full of unrest and ready to perish jadi kita ini akan menunjuk orang-orang kepada air itu mereka yang mau mencari air kita yang palm tree karena kita menjadi lambang di mana ada air right kita harus menunjuk orang kepada dia yang memberikan panggilan if any man thirst let him come to me siapa yang mau yang haus biarlah dia datang kepada aku dan minum ini datang kepada Yesus jadi living water jadi kita menunjukkan kita palm tree kita bilang eh disinilah airnya right oke palm tree itu melambangkan juga orang-orang orang-orang apa orang-orang Israel yang membuat mereka punya membuat mereka punya tenda-tenda di di padang belantara dan mereka punya mereka punya festival mereka punya feast adalah namanya the feast of tabernacles right the feast of tabernacles itu terjadinya untuk 7 atau 8 hari saya sudah lupa 7 atau 8 hari mereka harus tinggal di dalam bus mereka harus tinggal dalam tenda-tenda right oke the heart that received the word of God is not as a pool that evaporates not like a broken citron that loses its treasure jadi hati itu bukan seperti bukan seperti kolam yang hanya menguap right bukan seperti bukan seperti apa tendi yang sudah pecah right it is like the mountain stream tapi seperti sungai yang datang dari yang airnya mengalir dan airnya dingin ya datang dari dari batu yang memberikan apa refreshing yang membuat orang yang minum menjadi menjadi segar right it is like it is like a river constantly flowing seperti air yang selalu mengalir right menjadi makin makin dalam dan makin lebar yang diberikan kepada seluruh dunia right jadi inilah the grass on its banks is a fresher green jadi semua yang yang kena kepada air itu mendapatkan kehidupan ya daun-daunan tumbuh-tumbuhan ya apa rumput rumput pohon-pohon bunga makin hidup ya dan yang tanah yang tadinya bare and brown yang tadinya kering sekarang bisa mengeluarkan tumbuh-tumbuhan right so it is with the true child of God the religion of Christ inilah harus pengalaman umat umat Tuhan agamanya dari Kristus membuat orang itu menjadi makin bertumbuh right the heart is open hatinya terbuka prinsip-prinsip akan mengalir seperti air di tengah-tengah padang belantara right oke dan ini melambangkan Leviticus 23 E39 sampai ada yang baca Leviticus 23 E39 sampai 43 ini adalah Feast of Tabernacles oke kita baca dari Leviticus 23 Leviticus itu ulangan ya Imamat 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 23 E39 sampai 43 oke ada yang mulai baca akan tetap yang ke 15 bulan yang ke 7 itu pada waktu mengumpulkan hasil tanamu kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya pada hari pertama haruslah ada perhentian penuh dan juga pada hari yang ke 8 harus ada perhentian penuh oke terus ya 40 pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok pelepah-pelepah pohon kurma ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun dan dari pohon-pohon ganda rusak dan kamu harus bersukaria dihadapan Tuhan alamu 7 hari lamanya kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun itulah satu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun dalam bulan yang ketujuh kamu harus merayakannya ayat 42 di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya setiap orang Israel setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun ayat 43 supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal dalam pondok-pondok selama aku menuntut mereka sesudah keluar dari tanah Mesir akulah Tuhan ala lamanya jadi ini adalah feast mereka semua feast mereka mereka punya perayaan-perayaan itu mengingati apa yang sudah mereka perbuat waktu keluar dari Mesir itu mereka memperingati sesuatu yang sudah terjadi tapi juga ada tipikal akan sesuatu yang akan terjadi di hari depan jadi mereka kalau waktu mereka tinggal di dalam tenda-tenda di dalam pondok-pondok yang dibuat dari ranting-ranting ranting-ranting daun itu mereka ingat bagaimana mereka tinggal di bawah palm trees di ilum di sukos jadi makanya mereka punya mereka punya feast ini hari perayaan namanya feast of tabernacle feast of tabernacle itu bukan karena mereka berdiam di di dalam kabah tabernacle ini adalah tempat kediaman tempat kediaman itu mereka punya tempat kediaman di bawah di bawah di dalam tenda dan namanya juga kalau bahasa bahasa Hebrew adalah sukos jadi kalau mereka bilang passover feast of tabernacle namanya sukos kejadian 33 ayat 17 sukos itu artinya apa juga kejadian 33 ayat 17 sukos sukos ini adalah artinya bus bus itu adalah tenda-tenda jadi tenda-tenda ini merayakan perjalanan mereka dalam tenda-tenda oke dan ini nyonya white bilang juga dan kita sudah tahu kita kalau belajar kita punya pionir-pionir pionir-pionir kita mengetahui bahwa ini merayakan sesuatu yang sudah terjadi waktu mereka di padang belantara tapi ini juga memperingati apa yang terjadi kepada mereka umat Israel spiritual bahwa kita juga harus berdiam di dalam tenda-tenda apakah kita sudah mengalami spiritually hidup dalam tenda-tenda kapan kita harus tinggal di dalam tenda-tenda sebagai spiritual Israel sebelum masuk kanaan kapan kita harus hidup di dalam tenda-tenda istilahnya country living tapi juga nanti waktu harus lari ke goa-goa satu kali kita akan harus lari ke goa-goa right itu kita punya feast of tabernacles right oke oke jadi sekarang kita sudah lihat ini kita punya garis right the lord is my shepherd tuhanlah gembalaku habis itu green pastures right green pastures ini adalah increase of knowledge mereka mengetahui mereka mengetahui increase of knowledge tapi mereka juga karena makan makan rumput hijau right setelah itu mereka dipimpin dipimpinnya ke still waters eh persis sekali dengan waktu Tuhan Yesus dibaptis right karena orang Israel juga itu dibaptis di di dalam laut merah right mereka juga dibaptis di laut merah tapi juga mereka habis itu masuk ke pengalaman mereka dimarah oke pengalaman mereka dimarah waktu airnya pahit lalu menjadi manis lalu mereka habis itu pergi ke ilum di ilum mereka tinggal di bawah pohon-pohon palem oke dan disana banyak air alright jadi banyak air jadi saya kasih lambangnya disini ada ada pohon palem karena pohon palem itu selalu menunjukkan kepada air kita itu harus jadi seperti pohon palem kita harus menunjukkan dunia dimana ada air dan air itu adalah Tuhan Yesus alright Tuhan Yesus oke alright dan ingat kita punya kita punya langkah berikut eh langkah berikut orang Israel harus masuk kepada restoration karena disini restoreth he restoreth my soul disini Tuhan Yesus memulihkan kembali membersihkan keabah iya dia membersihkan keabah tapi keabah itu juga dia 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 apa dia memulihkan body and soul right dia dia menyembuhkan orang-orang sakit right tapi dia juga bersihkan keabah dia restore the body and the soul dia restore body and the soul right dia membersihkan keabah tapi juga dia memulihkan yang orang yang sakit yang pincang dan buta oke dia dia sembuhkan right kalau begitu disini harus ada restoration juga right ada restoration tapi ingat sebelum ada restoration dia sudah kasih tahu hukumnya hukumnya dibilang apa kalau kamu mengikuti hukum saya kamu tidak akan ada dapat penyakit mesir jadi restorationnya ini ada hubungannya dengan penyakit oke jadi restorationnya kira-kira restoration apa disini body and soul ada hubungannya dengan health reformation right karena tentang penyakit juga oke all right kita teruskan ya setelah itu dari ilm oke ada yang mau baca keluaran 16 ayat 1 sampai 5 dari ilm ingat ilm itu ada air dan pohon pohon malam dari ilm itu mereka kemana sekarang oke ayat 1 sampai 5 kejadian keluaran 16 setelah mereka silahkan setelah mereka berangkat dari ilm tibalah segenap jemaah israel di padang gurun sin yang terletak di antara ilm dan gunung sinai pada hari yang kelima belas bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tamsid ya teruskan ya di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah israel kepada musa dan harun dan berkata kepada mereka ah kalau kami mati tadinya ditanam mesir oleh tangan tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan lalu berfirmanlah Tuhan kepada musa sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak dan pada hari yang keenam apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang maka yang dibawa itu akan terdapat dua kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari oke terima kasih terima kasih ya oke jadi kita sekarang lihat ini terjadi di tempat setelah ilim ini mereka pergi ke sin oke wilderness gurun sin disini mereka tadinya sudah tidak apa sudah kehausan kehabisan air lalu Tuhan kasih air kepada mereka ingat right karena mereka tadinya sudah kehabisan air sekarang dapat air setelah kehabisan air kira-kira mereka sekarang akan kehabisan makanan juga mereka sekarang kehabisan makanan dan reaksi mereka kalau mereka kehabisan makanan apa yang mereka berbuat mereka bersungut bersungut lagi dan mereka ingat makanan mereka di Mesir makanan mereka yang banyak roti dan banyak daging flash pot banyak flash pot dan banyak roti lalu Tuhan bilang kamu mau roti saya kasih kamu roti alright tapi mereka waktu dikasih roti harus diajar sesuatu dan disini kita belajari reformasi oke reformasi apa yang mereka dapatkan waktu mereka dapatkan roti itu reformasi apa yang mereka dapatkan reformasi kesehatan itu betul reformasi kesehatan tapi ada reformasi lagi reformasi apa lagi reformasi hari sabat betul bahwa pada hari ke-6 kamu kerja lipat ganda di hari preparation di hari preparation kamu harus dua kali kerja harus ada doubling di hari ke-6 alright di hari ke-7 kamu istirahat jadi ini istirahat untuk badani atau rohani dua-duanya jadi dia restore kalau dia restore dia membuat reformasi dia reformasi badadi dan rohani juga betul bukan cuman badan saja dia restore dia juga rohaninya badannya dia bilang kamu harus berhenti kerja tapi juga dia restore makanan ini makanan yang bagus ini ini makanan dari surga ini adalah ini adalah roti dari surga kamu mau roti roti-roti yang kamu apa yang kamu biasa makan di Mesir saya kasih kamu roti tapi roti yang dari surga ini roti lebih bagus ini roti yang lebih bagus dia kasih reformasi kesehatan untuk badan tapi dia juga kasih reformasi untuk spirit itu hari sabat reformasi hari sabat yang turun mana kan roti mana yang waktu turun rotinya mana kan harus enam hari mereka kumpul tapi hari yang keenam mereka harus kumpul double apakah hari ketujuh tidak tidak ada tidak ada roti yang bisa dikumpul berarti mereka harus lebih kerja keras dibanding hari-hari sebelumnya ya kan ya jadi hari ke enam itu kan preparation day jadi harus kerja double di situ ada doubling supaya nanti hari ketujuh karena hari ketujuh waktu mereka mau mengumpul apakah ada roti tidak ada roti jadi apakah bisa mengumpul tidak bisa tidak bisa tidak bisa kerja mengumpul roti karena memang sudah tidak ada tidak ada jatuh pun ya oke jadi mereka bilang kita maunya makan daging tapi kita juga mau makan roti lalu Tuhan bilang apa saya kasih kamu roti tapi kalau mereka itu seumur hidup makan makanan Mesir kira-kira kalau tiba-tiba cuma langsung makan roti dari surga perut mereka tahan atau tidak tidak mereka tidak 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 jadi mereka minta roti dan mereka juga minta daging waktu mereka keluar yang nomor satu Tuhan kasih apa kepada mereka ayat 13 burung puyuh and it came to pass that at even jadi yang pertama datang apa waktu even even itu apa evening even ya itu evening oke ya jam 6 sore jadi waktu matahari terbenam jadi yang nomor satu dia kasih apa dia kasih mana dulu atau dia kasih daging dulu dia kasih daging dulu ini penting sekali dia kasih daging dulu lalu besoknya in the morning lalu besoknya baru datang itu benar baru datang apa baru datang dew lay then the dew lay around the host lalu datang itu apa embun lalu apa lihat waktu embunnya sudah tidak ada oke baca ayat 14 dan 15 ada yang boleh baca ayat 14 dan 15 ingat yang datang dulu itu adalah daging dulu datang lalu habis itu besoknya baru datang datang embun ya tapi ada yang baca ayat 14 dan 15 keluaran 16 ayat 14 dan 15 ketika embun itu telah menguap tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus sesuatu yang seperti sisik halus seperti embun beku di bumi ketika orang Israel melihatnya berkatalah mereka seorang kepada yang lain apakah ini sebab mereka tidak tahu apa itu tetapi Musa berkata kepada mereka inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu jadi mana itu artinya apa 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 ini mereka tidak tahu apa ini mereka bilang mana jadi oke kalau gitu kita kasih nama mana tapi karena mereka tidak tahu apa itu oke alright jadi ingat ya ini reformasi reformasinya adalah reformasi dalam makanan itu health reformation tapi reformasi dalam spirit juga itu sabbath right tapi reformasi tapi sebelum reformasi dia sudah kasih dia punya hukum kamu harus ingat hukum saya kalau kamu tidak mau mati penyakit penyakit mesir kamu harus ikut hukum saya oke itu dia punya hukumnya duluan dia sudah kasih tahu ketetapannya duluan dia baru dia kasih reformasinya oke ada pertanyaan apakah mana waktu turun itu ada umbunnya supaya jangan kotor mananya berada itu gak tahu betul juga mungkin ada hubungannya itu embun itu air air dan roti air itu melambangkan roh suci ya dibungkus dengan roh tapi roti itu the word of God tapi istilahnya sama juga it's the same thing karena the spirit adalah nafasnya nafasnya itu adalah the word his word juga tapi sebenarnya sama juga jadi double meaning jadi ingat dia waktu memberikan reformasi sorry kak tadi ada kecoa oh ada kecoa itu bukan burung puyuh itu ya jadi sekarang kita harus baca ayat 25 sampai 30 ingat ini masih di kejadian 16 ayat 25 sampai 30 oke ada yang boleh baca keluaran 16 ya 25 sampai 30 and Moses said it that today for two days a sabbath unto the Lord today ye shall not find in it the field six days ye shall gather it but on the seven day which is the sabbath in it there shall be none that we do and it came to pass that there went out some of the people on the seven days for together and they found none and the Lord said unto Moses how long refuse ye to keep my commandments and my laws see for that the Lord hath given you the sabbath therefore he give you on the six days the bread of two days abide ye every man in his place let no man go out of his place on the seven days so the people rest on the seventh day oke jadi ini kita tahu ini reformasi tentang hari sabbath tapi dia bilang apakah dia sudah berikan ketentuan tentang hari sabbath sebelum dia bikin reformasi ini apakah dia sudah berikan ketentuan tentang hari sabbath sebelum dia bikin reformasi ini jawabnya di sini berapa lama kamu mau menolak hukum hukum saya karena saya sudah ajar kamu hari sabbath dari kapan dari nuh dari semua keturunan nuh semua bapak-bapak kamu sudah mengajar tentang hari sabbath tapi kamu sudah lupa ketentuannya sudah diberikan dulu oke ketentuannya sudah harus diberikan dulu sebelum reformasinya diberikan tapi sekarang oke reformasi kita bikin reformasi tentang hari sabbath jadi dihajar hari sabbath kalau kamu hari ke-6 kamu harus kerja double karena hari ke-7 tidak ada kamu biarpun keluar tidak ada tidak ada dia punya mana oke dan umpamanya kalau kamu simpan pada hari sabbath apa yang terjadi apa kalau kamu simpan pada hari-hari biasa busuk busuk tapi kalau kamu simpan hari-hari untuk hari sabbath tidak busuk tidak busuk ya jadi jadi disinilah dibilang pada hari sabbath kamu tidak boleh kumpul mana mana itu adalah roti dari surga roti dari surga itu juga melambangkan kecurahannya dari roh suci karena itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri the word of God right jadi kalau sudah hari sabbath apakah kita bisa mengumpulkan pengalaman roh suci kita lagi ini lambang semua ya kita hanya bisa mengumpulkan mana kita hanya bisa mengumpulkan pengalaman penerimaan roh suci ada satu waktu yang kita tidak bisa menerima minyak right itulah hari sabbath oke jadi sekarang kita ini di masa persiapan in the preparation day kita masa persiapan masa persiapan kita harus kumpul double karena ada satu waktu kita tidak bisa mengumpulkan mana lagi kita tidak bisa mengumpulkan minyak lagi alright oke jadi bisa oke bisa ngerti alright iya kak oke alright apakah yang terjadi kalau kita baca di ayat 32 dan seterusnya ya apakah yang terjadi pada waktu itu Harun dibilang Musa bilang kumpul mana ini kumpul ya mana ini supaya nanti mana ini bisa menjadi bisa menjadi lambang yang kamu akan ingat selama-lamanya ya bukan selama-lamanya tapi kamu akan selalu ingat waktu mana tidak datang lagi dan mana itu disimpan oleh Harun di dalam satu bowl ya bowl emas dan disimpan di mana kalau ingat di mana disimpan di mana ruang mahasuci ruang mahasuci oke artinya apa ini ini semua lambang ini semua kalau kita berada di ruang mahasuci kita punya makanan harus makanan apa kita harus makan mana kita harus makan mana kalau kita di ruang mahasuci apakah kita sekarang di dispensasi ruangan mahasuci betul ya betul ya betul oke alright patrican prophet god was not unmindful tuhan itu tidak lupa keperluan orang israel dia sudah berkata kepada pemimpin orang israel ya musa i will rain bread saya akan berikan kamu roti dari surga dan ketentuan sudah diberikan bagaimana caranya mengumpulkan roti untuk hari itu yang cukupnya tapi double pada hari yang ke-6 itu adalah sacred observance itu itu observance yang sudah ketentuan yang sudah suci ya bagaimana mereka harus menyucikan hari sabat yang harus selalu diteruskan right dan Tuhan itu tahu mereka punya keperluan ya bahwa mereka itu punya perut belum belum biasa dengan mana jadi dia kasih itu quail oke burung puyuh right tapi itu masih di jamannya reformasi jadi istilahnya waktu di zaman reformasi Tuhan itu membiarkan kita apa umat umat Israel makan 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 daging tapi pada saat itu juga dia mengajar eh ini makanan yang lebih baik ini makanan yang lebih baik lebih baik daripada roti-roti di di apa di di Mesir makanan ini lebih baik dari daging biarpun kamu saya kasih daging tapi ini lebih baik dari daging ini right tapi ini sedang sedang diajar right jadi pengajarannya itu sesuatu ada tahap progresif right progresif tidak sekaligus dia bilang eh kamu biasa makan daging dalam satu satu waktu langsung berhenti makan daging langsung makan makan mana Tuhan itu ada ada apa ada mercy ya dia bilang aduh kamu ini manusia yang tidak biasa oke jadi harus ada progresif stepnya tidak langsung dia yang tadinya sudah biasa makan daging tiba-tiba berhenti daging sama sekali langsung hanya hanya makan mana bukan begitu ini dari HFM Health Food Ministry by Painstaking effort dengan effort yang susah payah ya they can be taught to discriminate their proper health food mereka bisa diajar makanan yang sehat dan perbedaan antara mana makanan sehat ya dan makanan daging no encouragement tidak boleh diberikan encouragement tidak boleh di apa kasih usulan atau usulan tidak boleh di encourage untuk train kita punya anak-anak untuk makan any degree of flesh meat sedikit pun makanan daging tidak boleh kita ajar kepada anak-anak kita karena ini adalah menunjukkan kepada kegelapan dan ignorance 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 kenapa ya ignorance ke kegelapan tidak peduli tidak peduli ignorance tidak peduli ya acu teracu kecuaikan ketidak pedulian dan kegelapan dari Mesir jadi kalau kalau kita mengajar anak-anak kita makan masih makan daging kita menunjukkan kepada mereka bahwa kita itu hidup dalam kegelapan Mesir rather than the purity tapi daripada purity of health reform kesucian apa kesempurnaan health reform kemurnian health reform kalau sedang dikasih pelajaran health reform dan kamu masih mau mengajar anak-anak kamu makan daging itu kamu menunjukkan kamu dalam kegelapan Mesir ajarlah student-student ya ajarlah student-murid-murid bagaimana minuman-minuman yang baik yang bisa mengambil tempat dari teh ya makanan minuman yang tidak sehat ini minuman teh ini ini minuman yang bahaya pertanyaan yang sudah ditanya kepada aku kepada saya nyonya white apakah ada terang lagi untuk kita kalau begitu kasihlah terang itu kepada kita dari waktu ke waktu ini akan dibuka kepada saya selalu ada sering dibuka terang sebelum difficulties sebelum kesusahan akan datang oke dari terang reformasi itu akan datang kepadamu sebelum kesusahan oke nyonya white hebat sekali ya kenapa apakah yang terjadi setelah reformasi tahap yang setelah reformasi apa the valley of the shadow of death lembah maut istilahnya apakah reformasi kalau kamu mengikuti reformasi apakah akan enak terus atau akan di uji kamu iya di uji tahmologi iya apakah kalau kita sudah hidup reformasi begitu kita akan di uji apakah kita akan di olok-olok atau akan susah waktu lihat makanan yang tadinya kita suka makan atau apakah kita akan di uji harus di uji tapi ingat kalau kita sudah di kasih reformasi kita itu di kasih reformasi setelah kita di kasih ketentuannya ketentuannya sudah di kasih disini ya oke ketentuannya disini right kalau kamu mengikuti hukumku kamu tidak akan kena penyakit penyakit mesir lalu di kasih reformasi tapi di reformasi disini bilang it's okay kalau kamu masih mau makan daging tapi ya harus pelan-pelan kamu melepaskan daging itu dan supaya kamu biasa makan makanan mana tapi kalau kamu tidak mau istilahnya kamu tetap di dalam kegelapan mesir dan kamu tetap dalam kegelapan mesir berarti nanti kamu akan kena penyakit mesir betul karena itu ketentuannya sudah di establish duluan right dia sudah bilang kalau kamu mau dalam kegelapan mesir kamu akan kena penyakit mesir all right oke jadi kita sekarang belajar tentang healthy form ini ya tapi setelah itu kamu akan dapat ujian oke ingat selalu harus ada ujian setelah itu self denial humility and temperance penyangkalan diri perendahan hati dan pertarakan di required diharuskan bukan ini satu satu apa ya apa bujukan bukan diharuskan mereka yang mau suci yang suci orang righteous yang Tuhan sudah memimpin dan memberkati dan di presented to the people karena akan diberikan dikasih perbedaannya dengan makanan dunia makanan mereka yang hidup di dalam dunia ini kita dikasih lihat oke makanan ini beda sekali sama makanan mesir oke it is different beda Tuhan sudah memberikan kasih tahu God has shown Tuhan sudah kasih tahu bahwa health reform reformation dalam kesehatan adalah connected dengan three angels message adalah adalah ada ada hubungannya dengan three angels message seperti tangan dengan badan oke istilahnya orang yang tidak mengikuti health reform tidak bisa memberikan three angels message wah mengerikan sekali ini menarik sekali ini menarik menarik sekali kenapa maksudnya gini Tuhan kan juga sudah memberikan mana kepada bangsa Israel tapi mereka tidak ada perubahan tidak ada perubahan karakteristik karena mereka bersungut-sungut ini pun terjadi sama kita karena sudah diberikan makanan reformasi orang sekarang sudah tidak makan daging tidak makan ikan kita sekarang vegan tapi self-denial tidak muncul brother tidak muncul artinya kalau ini muncul Tuhan sudah datang maksudnya kenapa ya artinya begitu banyak pelajaran-pelajaran ini tidak termanifestasi di dalam kita apa yang salah ya kan maksudnya bangsa Israel ketika mereka dari Edom karena mutar kembali saya baca makanya mereka banyak dipagut ular di padang gurun karena mereka kan bilang ini makanan ini hambar ini hambar gitu akhirnya mereka bersungut-sungut dan mereka banyak mati akhirnya mereka harus kembali mutar lagi dan Tuhan bilang pandang itu ular yang menandakan isosial jadi apa yang maksudnya gini brother jangan sampai kita berpikir gini mana aja diberikan Tuhan apa yang salah ya apakah mananya atau orangnya pasti orangnya lah ya karena makanan itu kan sehat ya betul terima kasih iya iya terima kasih yang yang nomor satu kita lihat mereka itu harus mulai dengan dasar dasarnya adalah mereka punya appetite nomor satu istilahnya kalau mereka belum lewat appetite bagaimana mereka mau melewati yang lain-lainnya yang lebih susah sama dengan pengalaman dari Daniel Daniel waktu nomor satu diuji di Babylon adalah dengan makanan dulu tidak bisa kamu lewat masuk mau tahan itu dapur api kalau makanan belum lewat Sadrak Mesak dan Abednego harus bisa lewat dulu itu ujian makanan dan minuman supaya nanti akhirnya mereka bisa melewati dapur api Daniel harus lewati itu makanan dan minuman sebelum dia itu lewat itu singa lubang singa semua itu ada tahapnya jadi kita istilahnya kita memang harus maju terus karena pengalaman kita makin hari makin ya jalan itu makin sempit istilahnya kalau kita sudah lewat makanan puji Tuhan tapi akan datang lagi diuji lagi terus kita tidak berhenti disitu kalau kita berhenti disitu belum kita bisa maju dan kalau kita sudah setia dalam makanan dan minuman baru kita dikasih terang yang baru baru dikasih di uji dikasih terang yang baru di uji kasih terang yang baru kita maju terus bukan berarti kita sudah selesai langsung aduh ini istilahnya baru Daniel 1 kita kalau baru lewat makanan dan minuman istilahnya kita baru lewat baru lewat sukos baru lewat laut merah lalu lewat marah lalu lewat ilum baru lewat sin ini belum masih jauh Sinai belum lewat itu masih jauh Jordan itu masih jauh kita harus mulai dari pertama kita harus mulai dari pertama saya teruskan jadi kita memang punya pengalaman itu tahap demi tahap kita puji Tuhan bahwa kita sudah bisa mengalahkan makanan tapi masih masih ada terus makanan juga makanan juga harus jamnya makanan makannya waktunya dan segala macam itu makin hari tapi kita harus masih masih teruskan karakternya juga masih harus diteruskan kan ya betul kita tidak bisa masuk ke di uji dalam karakter selanjutnya dan tentang hari sabat dan yang selainnya dan semuanya itu kalau kita makanan dan minuman belum lewat itu semua tahap demi tahap oke saya teruskan ya our bodies belong to him who made them badan kita itu di kepunyaan Tuhan kita itu duty bound kita itu kita sudah kita sudah apa kita sudah terikat kita sudah terikat untuk menjadi intelligent supaya kita bisa pandai dalam dalam cara-cara supaya supaya jangan sampai kita punya badan rusak mempertahankan kesehatan kita if we and feeble kalau kita mengapa meng men feeble kita meng mengabaikan enggak bukan mengabaikan en feeble itu membuat lebih menyakiti membuat susah menyakiti tubuh kita karena dalam self gratification karena kita tidak tahan appetite dan kita indulge dan kita tetap mengikuti appetite dan berpakaian dengan pakaian-pakaian fashion-fashion yang membuat kita tidak membuat kita tidak sehat supaya kita bisa sama dengan dunia istilahnya kalau dunia itu adalah Mesir Mesir itu adalah dunia the world is Egypt kalau kita punya fashion dan kita punya makanan sama dengan dunia kita masih dalam kegelapan kita menjadi apa musuh Tuhan alright oke ini tolong di apa testimonies 3 62 ya ada di tengah-tengahnya ini saya ada satu bagian yang saya tidak tulis those who indulge appetite and passion mereka yang tetap mengikuti appetite dan apa kesenangan daging mereka kesenangan birahi mereka atau kesenangan passion flesh dan menutup and close their eyes to the light for fear dan mereka menutup mata karena takut mau melihat their sinful indulgences mereka tidak mau lihat mereka punya dosa-dosa yang masih mau mengikuti makanan dan passion bukan hanya makanan passion apa keinginan mereka keinginan harta keinginan pakaian keinginan titel keinginan uang itu semua passion bukan hanya makanan tapi makanan yang paling dasar kalau kita tidak bisa lewat makan kita tidak bisa lewat yang lain jadi kalau mereka orang-orang yang tidak bisa tahan makan karena mereka masih ada problema-problema dengan hal-hal yang lain passion yang lain which they are unwilling to forsake yang mereka tidak mau lepaskan mereka senang mereka punya kedudukan mereka punya senang mereka punya penghasilan mereka senang mereka punya kemewahan dunia semua itu adalah passion right they are unwilling to forsake are guilty before God guilty before God guilty before God mereka itu apa bahasa Indonesia apa ya bersalah di depan di hadapan Tuhan jadi kalau kita tidak bisa tahan passion kita kita menjadi enemy dan kita guilty kita bersalah di depan Tuhan dan kita menjadi musuh Tuhan kalau kita tidak bisa tahan kita punya kemauan dunia dan tidak bisa tahan kita punya appetite dunia kapan kapan health reformation nanti diberikan ini counselors and diet nyonya white dikasih mimpi health reformation terjadinya kapan juni 16 juni 6 tahun 1863 jadi kalau kita bilang oke health reformation itu masih di depan sorry health reformation itu sudah 160 tahun di lalu kita bilang oke health reformation di depan kita itu sudah lewat health reformation orang advent itu sudah dari tahun 1863 alright I was shown that this work would progress progress tapi health reformation itu progressive tidak terjadi satu waktu alright apakah waktu dikasih mana langsung mereka itu harus melepaskan daging tidak masih dikasih daging dulu habis itu dikasih mana alright tapi dikasih health reformation alright oh ya oke tunggu they became ah tapi apa yang terjadi kepada mereka waktu mereka makan mana-mana terus ah ini yang Sudung sudah bilang right they became weary of the food prepared for them by angels mereka capek bosen makanan-makanan yang sudah dikasih oleh malaikat dan dikirim dari surga mereka itu tahu bahwa itu sebenarnya makanan yang sebenarnya Tuhan mau mereka makan dan itu adalah makanan yang sehat buat mereka dan anak-anak mereka mereka itu sudah 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 tahu bahwa kehidupan di Padang Belandar itu susah dan susah dan payah tapi tidak ada satu orang pun yang feeble yang lemah diantara mereka mereka bisa berjalan di dalam Padang Belantara mereka punya sepatu pun tidak haus dan tidak ada satu pun yang lemah semua bisa berjalan karena mereka makan apa mereka makan mana dan minum air yang sudah keluar dari batu tapi setan adalah asal dari penyakit dan kesusahan mereka dia akan selalu datang mau menggoda dengan appetite seperti dia sudah menggoda hawah yang sudah mau dikasih makanan dengan itu makanan yang terlarang dia datang kepada dia berikan temptations kepada mixed multitude jadi orang-orang yang orang-orang Egypt yang tadinya bergabung kepada mereka mereka itu yang mulai murmur yang bersungut-sungut mereka itu tidak senang dengan makanan sehat mereka itu sekarang kepingin lagi makanan daging lagi jadi kapan ini mereka kepingin makan daging lagi kapan mereka kepingin makan daging lagi jadi setelah mereka di Sin diberikan reformasi mereka itu pergi ke Sinai di Sinai di situ mereka diberikan 10 hukum lalu diberikan 10 hukum tapi juga di situ mereka ada apostasy setelah apostasy karena mereka itu menyembah kepada ilah setelah itu orang-orang sudah mulai bersungut-sungut jadi setelah mereka dapat 10 hukum sekarang mereka sudah dapat semuanya ketentuan-ketentuan mereka sudah dapat semua mereka dapat semua mereka sudah dikasih tahu eh kalau kamu keluar dari Mesir sudah kehabisan roti saya kasih kamu makanan emergency makanan emergency dia kasih apa yang pertama dia kasih apa waktu kehabisan roti burung puyuh karena burung puyuh itu adalah apa makanan emergency karena mereka sudah kehabisan roti waktu keluar dari dari Mesir oke ingat waktu Nuh keluar dari Bahtra apakah ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan sudah habis jadi Tuhan kasih makanan emergency makanan emergency apa daging yang halal daging yang halal itu adalah makanan emergency tapi dia juga kasih reformasi right jadi pada saat reformasi diberikan mereka seharus belajar dan disitu mereka harus melepaskan makanan emergency sekarang kalau sudah banyak sudah tahu tidak boleh lagi makan emergency mereka itu kalau mau makan emergency mereka itu menjadi musuh Tuhan dan mereka itu sudah bersalah di depan di hadapan Tuhan oke sekarang kita baca dari numbers keluaran apa numbers ulang bilangan 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 11 ayat 4 sampai 6 oke ada yang boleh baca bilangan 11 ayat 4 sampai 6 orang-orang bajingan yang ada diantara mereka kemasukan nafsu rakus dan orang Israel pun menangis lah pula serta berkata siapakah yang akan memberi kita makan daging kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa kepada mentimun dan semangka bawang prey bawang merah dan bawang putih tetapi sekarang kita kurus kering tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat oke berhenti dari situ dulu ya jadi mereka mau daging dan ini saya baru baru mereka mau daging dan ikan mereka mau jadi waktu di Mesir itu kegelapan adalah daging dan ikan tapi kalau cuma makan daging dan ikan apa enak harus dikasih juga ini rempah-rempah kan supaya bisa makan juga jadi makanan daging dan ikan itu dengan rempah-rempah ini supaya mereka bisa makan jadi mereka teringat lagi mereka punya masa kegelapan mereka mau tetap hidup dalam kegelapan lalu apa yang mereka bilang mereka mau makan daging lagi lalu kita lompat ke ayat 31 sampai 34 kita sebenarnya gak boleh makan ketambar melon leeks onion garlic bukan itu saya rasa itu saya bukan saya punya perasaan ini semua ini sebenarnya ini adalah makanan sehat tapi makanan sehat ini mereka pakai untuk untuk alasan supaya mereka bisa makan daging dan ikan ya karena kalau cuma makan daging dan ikan sebenarnya cuma dibakar begitu aja kalau bagi saya kurang enak juga ya harus pakai rempah-rempah harus ada capek rali harus ada capek juga betul ya Dino bilang gak boleh kalau sudah sudah apa jadi ingat ini ini setelah sudah dikasih ketentuan sudah dikasih reformasi sudah dikasih 10 hukum tapi mereka tetap mau makan daging dan ikan apa yang terjadi kepada mereka mereka dikasih oke 31 ayah baca ayah 31 dan sampai 34 lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya dibawanya burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira dua hasta tingginya dari atas muka bumi lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tula yang sangat besar sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa karena disanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus Tuhan sudah bilang bahwa saya punya hukum alam sama dengan 10 hukum saya sudah ajar ini ketentuan saya kamu itu adalah temple temple itu harus di harus dipelihara kalau kamu tidak pelihara temple itu kamu melanggar hukum alam hukum alam itu membuat kamu sakit karena kamu sakit tidak mengikuti hukum saya kamu itu menjadi musuh saya kamu melanggar hukum saya apakah upah pelanggaran hukum maut jadi kalau sudah ada reformasi sudah mengetahui ketentuannya sudah tahu semua hukum-hukum dan masih melanggar upahnya apa maut upah apa itu upah dosa jadi kalau sudah tahu hukum sudah melewati reformasi sudah mengerti bahwa daging itu adalah makanan emergensi yang tidak perlulah dimakan karena sudah berlimpah mana dan berlimpah air yang sebenarnya sehat dan yang itu yang Tuhan mau kita makan dan tetap makan daging apakah itu dosa iya iya ini mengerikan sekali karena reformasi sudah terjadi 160 tahun lalu reformasi kesehatan tapi progresif tapi orang-orang spiritual Israel masih dalam kegelapan Mesir dan kalau mereka sudah tahu sebenarnya dan mereka tidak mau perbuat mereka adalah musuh Tuhan dan mereka berdosa oke ini mengerikan sekali ya kita bisa belajar dari garis ini bagaimana pengalaman Bani Israel dan kita ini spiritual Israel kita sudah harus mengerti kapan reformasi dan reformasi itu progresif dan kita sudah tahu banyak sekali kita sudah harus jadi intelligent dalam kita punya pengertian tentang hukum-hukum Tuhan dan mereka semua waktu makan lagi mati mereka semua istilahnya apakah ada Bani Israel yang masuk kekanaan sebagai pemakan burung puyuh tidak ada apakah spiritual Israel bisa masuk spiritual kanaan pemakan burung puyuh berarti Joshua dan Caleb tidak makan ya buktinya tidak mati semua yang makan mati karena karena kalau makan dan sudah tahu hukumnya itu adalah menjadi musuh Tuhan yang harus mati di gurun mengerikan 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 sekali very easy jadi sekarang kita sudah mengerti nyonya white sudah kasih tahu dia tulis surat kepada anaknya sendiri dia bilang Emma dan Edson kamu ini sudah lebih tahu dari orang-orang lain kamu itu sudah bertanggung jawabnya tinggi sekali kalau kamu masih makan butter and flesh meat kamu berdosa nyonya white sudah bilang kepada dia punya anak-anak sendiri apakah itu nyonya white tidak ada fakta dari Alkitab yang kita bisa belajar dari Alkitab bahwa kalau makan daging kalau kita sudah tahu bahwa itu melanggar hukum Tuhan apakah itu dosa kita dari Alkitab kita bisa tahu kalau belajar begini kita bisa tahu bahwa kalau kita sudah lewat reformasi kita sudah tahu semua hukum-hukum dan kita tetap membuat apa yang melanggar hukum Tuhan yang membuat kita punya temple menjadi rusak kita ini enemy dari Tuhan hebat sekali tapi yang kita harus lihat dan kita harus ingat bahwa health reformation itu progresif Tuhan sendiri pun merciful dia ada mercy untuk orang-orang Israel dia tahu bahwa orang-orang yang tidak biasa itu tidak bisa langsung merubah mereka punya diet harus berangsur jadi di situ pun kita tahu makanya dia kasih dia kasih itu daging sebagai emergency pada waktu reformasi tapi kalau sudah lewat reformasi dos itu adalah dosa baik oke Ralf ya ya kita kan hukum kesehatan sama dengan 10 hukum dan reformasi itu progresif ini kalau kita sekarang sudah lewat Daniel 1 berarti kita harus maksudnya progresif terang itu ya mentaati 5 jam terus makan maksudnya tendang progresif itu ya kak bagi kita ya betul kalau kita itu sudah tahu oke kita sekarang kita istilahnya ya kalau kita sudah lewat ya tidak perlu lagi makan daging atau ikan tapi kita sudah harus tahu kalau yang apa yang lebih yang lebih yang lebih apa yang lebih advance itu kita tidak minum lagi makan atau kita tidak campur sayur-sayuran dengan buah-buahan kita tidak makan ya kita tidak makan yang Dino belajar kita Dino makanan-makanan yang stimulant gitu ya cabai-cabai dan semua yang stimulant kita sudah tahu hal-hal gitu makin hari makin bertambah dan lama-lama Nyonya White bilang akhirnya cuma makan dua kali sehari dan banyak hal-hal jadi masih maju terus masih maju masih banyak masih beberapa yang dan harus regular makanan yang regular inilah pelajaran-pelajaran Dino yang kita sudah tahu bahwa bukan hanya kalau vegetarian udah safe kita belum kita masih harus masih banyak yang kita harus pelajari lagi dalam hal-hal makanan dan minuman oke itu secara literal kita lakukan definisi kesehatan secara spiritualnya ada karena makanan itu juga ini kan makanan itu is the bread is the little book pengetahuan tentang tentang profesi juga is the little book itu pengetahuan profesi itu kira-kira bisa kita dikasih sekaligus semua harus berangsur-angsur mana bisa kita mengerti profesi kalau dikasih sekaligus harus pelan-pelan kan itu makanan kita itu ini semua harus pelan-pelan semua tidak mungkin Tuhan Yesus itu bilang you cannot handle it tidak bisa harus pelan-pelan harus pelan-pelan supaya bisa dicernah tidak bisa semuanya sekaligus jadi makanya kita belajar garis demi garis begini dulu dulu belum mengerti kenapa kita harus belajar begini tapi kalau kita belajar begini akhirnya tahu mengerti kenapa kita harus belajar karena dengan cara begini kita akan mengerti makin hari makin tambah pengetahuan dan makin hari makin tambah apa oil makin hari makin tambah roti roti you know the word of god makin hari makin mengerti jadi kita di restore jadi apa yang di restore the body and the soul health reformation and sabbath di restore disini ada pertanyaan lagi ini bagus sekali karena health reformation ini kita pelajari terus dapat dari dino juga tapi juga bukan hanya secara literally karena kita punya gospel adalah prophetic gospel gospel kita ini kita harus bisa taruh di atas garis health reformation pun kita bisa taruh di atas garis harus ada garisnya tahap-tahap reformation itu sudah ada dan akibatnya juga ada dan setelah health reformation kita akan melalui ujian the next one adalah the valley of shadow death nyonyo it bilang often after light is given setelah diberikan terang ini semua terang diberikan disini tapi selalu setelah dapat terang selalu dapat ujian oke kita akan dapat ujian alright jadi nanti kita teruskan kali berikut ya diberikan